Intro Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran sesua dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan sesua-sesuinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan sesua-sesuinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumeni, Christian High School menjawab. Shalom Saudara, kita kembali memasuki episode 643. Oke. Dari wanita usia 31 tahun. Mama saya single parents membesarkan kami, kakak saya perempuan, dan adik saya laki-laki, dari kecil seorang diri. Mama saya ingini punya kepahitan karena ditinggal selingkuh papa sewaktu saya masih kecil. Baru-baru ini beberapa tahun yang lalu mama saya menikah lagi dan diselingkuhi juga oleh suaminya. Mama saya sering memaki kami dengan kata-kata kasar dari kecil dan menghajar kami tanpa ampun saat kami melakukan kesalahan. Saat mulai mengenal Tuhan, kami memutuskan untuk belajar melepaskan pengampunan pada orang tua kami. Tapi sampai sekarang, mama saya selalu jadi orang yang pahit. Di mulutnya dia bercerita betapa Tuhan baik dan harus selalu bersyukur apapun yang terjadi. Kepada kami dan teman-temannya. Tapi di belakang dia selalu cerita ke temannya mengenai kami yang kurang ajar meninggalkan orang tua. Tidak perhatian dan peduli dan tidak peduli sama orang tua. Dan peduli sama orang tua hanya karena kami belum bisa memberi uang sebagai balas jasa. Kalau kami ajak bicara pasti selalu bilang terima saja kekurangan orang tua. Orang tua mau berkata apa saja harus terima karena kudratnya kami anak dan tidak memiliki perasaan. Mama sangat mengidolakan Pak Erastus. Saya berharap dengan nasihat dari Pak Pendeta bisa meluluhkan hatinya yang pahit dan selalu menebarkannya ke anak-anaknya. Dari kecil mama saya selalu mengikuti kami anak, mengutuki kami anak tidak berguna dan lain-lain. Memaki kami dengan makian hewan. Memukul kami dengan sadis dan tidak pernah minta maaf dan tidak merasa bersalah. Justru mama saya merasa kami berhutang budi sama dia yang bahkan uang pun tidak bisa bayarkan besarnya. Jasa dia lahirkan kami di dunia. Saya selalu berusaha mengalah dan minta maaf kalau apapun yang saya lakukan sebaik. Maaf, kalau apapun yang saya lakukan sebaik yang saya bisa masih saya tidak dianggap cukup di mata mama. Tapi dia selalu saja tidak puas menganggap kami yang salah dan kurang ajar karena kami berani berbicara dianggap melawan dan mengatur-atur orang tua. Saya sudah di tahap mau gila hadapi mama saya. Hari yang baik pagi-pagi mau dijalani tiba-tiba dia sewasyap mengirimkan video-video atau pesan-pesan yang membenarkan segala perlakuan orang tua terhadap anaknya. Bagus saya kenal Tuhan dari remaja, saya bisa melepaskan pengampunan. Tapi saya lelah sekali menghadapi orang tua yang tidak habisnya, tidak habisnya menuntut anak karena merasa anak berhutang nyawa telah melahirkan ke dunia. Apa yang harus saya lakukan juga selain nasihat yang Bapak berikan kepada ibu saya. Ibu kamu itu sakit dalam stadium parah. Tetapi saya masih melihat harapan ibu kamu berubah ketika dia masih mau mendengarkan khutbah saya. Sebab tidak banyak orang yang sebenarnya bisa mendengarkan khutbah saya. Ibumu bisa. Jadi untuk kamu, kamu harus pertebal kesabaran atau perkuat kesabaran. Karena ibumu menjelang tua, nanti ibumu akan mengalami sakit. Karena kepahitan yang diderita bertahun-tahun itu bisa membuat ensim-ensim positifnya rusak. Suatu saat ibumu akan menyadari bahwa apa yang dilakukannya salah. Dan bisa melihat bahwa kamu anak yang berbakti. Tetapi atau asal ibumu terus mendengar khutbah saya. Saya akan menyampaikan pesan-pesan khusus untuk orang tua. Ya dengan hal ini, tolong diingatkan saya. Saya akan khutbah khusus untuk orang tua. Tidak lagi mengutuki anak-anaknya. Tidak lagi membangkit-bangkitkan pengorbanan. Tidak lagi menuntut anak berbuat sesuatu. Karena orang tua akan mendapatkan upah dari Tuhan. Tetapi kamu harus menghadapi mamamu sebagai pasien. Mamamu itu akut, stadiumnya berat. Dua kali menikah, dua kali dikianati. Ini berat. Ibumu seperti layang-layang putus. Tetapi kamu bisa menjadi tali yang mengikat dia. Kasih sayangmu yang tulus kepada mama. Walaupun dia melukai kamu, akan menjadi tali yang mengikat sehingga dia tidak kemana-mana. Kamu punya panggilan besar dan terhormat menyelamatkan mamamu. Ya nak, sabarlah. Tebalkan, perkuat kesabaranmu. Oke, untuk itu mendengarkan sidikut Baumeras. Artinya, turut Aidi maksudnya. Dan saya harapkan kamu ikut doa bersama saya. Sampaikan salam saya kepada mamamu. Pak Eras mengajak pulang ke langit baru, bumi baru. Sampaikan begitu. LB 3 Dari pria usia 22 tahun, salam Pak Eras. Saya bekerja sebagai monter ikut di bengkel bapak saya. Dan saya sudah menikah. Saya ingin curhat Pak, bahwa selama ini saya sudah hidup jauh dari Tuhan. Istri saya dulu Muslim dan sekarang setelah melahirkan, dia jadi percaya Tuhan Yesus dan masuk Kristen. Saya ingin curhat Pak, beberapa waktu ini saya diberikan berkat dari Tuhan berupa materi yang berlimpah. Tetapi saya merasa ganjil, ganjil di hati saya. Saya masih memiliki hutang di luar sana, yang dimana uang yang saya pakai itu bukan hak saya. Dan saya masih saja tetap memanfaatkan uang tersebut. Setelah beberapa minggu anak saya sakit masuk rumah sakit, kemudian setelah tiga hari diperbolehkan pulang ke dokter. Setelah sampai di rumah, badan anak saya masih demam. Tetapi setelah saya kembali ke rumah sakit, ternyata kata dokter itu tidak apa-apa. Masih dalam tahap pemulihan dan sekarang anak saya sudah pulih kembali normal. Setelah selang beberapa, setelah selang seminggu kemudian, saya dapat job pekerjaan di luar yang nilainya lumayan. Dan setelah saya dapat uang itu, saya malah berkeinginan untuk berjinah dengan kata lain, open BO, booking order, memesan wanita panggilan. Setelah kejadian, saya berpikir bahwa saya sangat membutuhkan uang itu. Kenapa saya malah memilih untuk open BO? Saya merasa saya sangat tidak layak menjadi kepala imam rumah tangga saya. Saya merasa lemas dan stres gara-gara saya open BO. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya menangis di malam hari saat mau tidur memikirkan kejadian tersebut. Dan saya merasa Tuhan jijik dengan saya. Saya sampai minta ke Tuhan kalau bisa hilangkan saja kelamin saya ini. Buat saya tidak bisa membangkitkan lipidus saya. Sampai saat ini di saat saya kerja, saya selalu kepikiran tersebut sampai saya ingin bunuh diri. Tapi saya tidak berani karena saya tahu saya berharga di mata Tuhan. Tetapi sampai saat ini saya masih merasa stres karena memikirkan tersebut. Di saat malam hari istri saya suruh saya berdoa. Tapi saya jawab aku sudah berdoa tanpa aku berdoa dan minta kepada Tuhan. Tapi saya jawab aku sudah berdoa tanpa aku berdoa dan minta kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Saya bingung untuk memulai percakapan dengan Tuhan harus seperti apa. Di sisi lain, saya selalu teringat momen saya berbuat dosa. Oke. Yang pertama, kalau bisa hal ini jangan diceritakan ke istri. Tapi kalau sudah, ya sudah. Yang kedua, kalau kamu sudah minta ampun dan mau bertobat itu sudah selesai. Tuhan tidak ingat. Kalau kamu mengingatkan Tuhan, Tuhan berkata aku tidak ingat. Kalau Tuhan berkendak tidak ingat, pasti bisa. Kalau kita mau berkendak tidak ingat, tidak mungkin. Kita akan selalu ingat. Tapi kalau Tuhan berkendak tidak ingat, betul Tuhan tidak ingat. Jadi kalau Tuhan melupakan, mengapa kamu mesti mengingatnya? Jadi kamu lupakan saja, nak. Saya salut dan bersyukur ya melihat kamu takut akan Allah. Walaupun kamu ceroboh dengan usia 22 tahun, kamu memiliki perasaan sakit yang begitu dalam waktu berbuat dosa. Kamu memiliki masa depan yang bagus. Kamu jangan lakukan dosa itu lagi, karena itu akan menyeksa kamu. Dan kamu akan mendapat tempat dalam pekerjaan Tuhan. Kamu akan mirip skonselor yang baik, berdasarkan pengalaman yang kamu alami. Ingat berlaku jujur dalam uang milik orang. Jangan kamu tidak jujur. Kalau kamu punya hutang, kembalikan hutang itu. Jangan main-main, jangan sampai kita demi uang, kita tidak jujur, nanti anak kita sakit, masuk rumah sakit. Bukan saja uang yang keluar, anak kita menderita. Jadi sakitnya anak itu juga bisa menjadi pengingat. Jangan berbuat salah. Ikuti turut Aidi supaya kamu cerdas rohanimu. Ikut doa pagi supaya kamu sensitif terhadap kehendak Tuhan. Jam 5 pagi waktu Indonesia Barat setiap pagi. Kalau kamu ada di sekitar Jakarta, kau bisa datang ke mal Arta Gading lantai 5. Ikut kebaktian jam 11, jam 5. Dan mulai bulan Juni jam 9 pagi juga ada. Kalau jam 11 itu hampir selalu saya yang hutang. Dan memang selalu saya hutang, kecuali saya keluar kota. Saya mau katakan Tuhan sayang kamu dan saya juga love you. We love you. Amin. Dari pria usia 52 tahun. Minta mahrifatnya Pak Eras sejak 21 Maret. Sampai saya menulis WA ini mendapat serangan mematikan melalui kuasa gelap santet. Sudah dilayani tapi kok belum hilang-hilang ya Pak. Kalau itu benar-benar santet didoakan pasti keluar. Karena kuasa Tuhan lebih dasyat dari kuasa santet. Jika Anda ada di sekitar Jakarta, Anda bisa datang ke mal Arta Gading lantai 5 menjumpai hamba Tuhan untuk dilepaskan. Beritahu Bapak Eras yang memerintahkan. Anda bisa cari pendeta Sutardina Baban dan nanti pasti akan didoakan beliau atau saya doakan. Tuhan memberkati. Untuk pertanyaan yang ini saya harus ingatkan jangan sampai nanti psikologi tapi dianggap kuasa gelap. Bisa kadang-kadang kasus psikologi. Oke. Yang berikutnya tidak ada nama. Salom Pak Eras itu saya kepunakan dari pendeta Dolby Wawiling. Dolby Wawiling ini teman sekolah saya dulu. Waktu di sekolah Alkitab. Apa arti dari kitab Markus ya pendeta Erasabtono? Kitab Markus itu Injil yang sebenarnya Injil Petrus. Jadi Markus hanya penulis dan Petrus yang menjadi narasumber dari Injil itu. Maka Injil Markus sering disebut Injil Petrus. Oke. Amin. Dari wanita usia 21 tahun single di Makassar. Salom Pastor. Saya mau tanya Pastor. Gimana ya caranya agar saya bisa lepas dari masturbasi. Ini wanita ya. Ini berawal dari saya kecil karena lingkungan tempat tinggal saya dulu memang pada saat itu anak-anaknya toksik semua. Umur saya saat itu kurang lebih 8 tahun. Saya masih SD kelas 2-3. Sehingga saya pikir saya sudah bertobat dan minta sama Tuhan supaya dilepasin kebiasaan itu. Tapinya saya susah lepas Pastor. Sampai sekarang saya sudah kuliah semester 4. Setelah saya pernah ikut KKR dan didoakan. Setelah beberapa lama saya kembali lagi dan melakukan itu lagi. Sekarang saya bingung saya harus berbuat apa Pastor untuk pelepasan ini. Saya sudah lama ingin lepaskan kebiasaan ini. Tapi sangat sulit saya melakukan. Dulu saya pernah tidak melakukan ini saat saya rajin ke gereja ibadah. Berdoa melayani Tuhan. Saat saya intim sama Tuhan itu saya tidak melakukannya lagi. Tapi sekarang setelah saya kuliah jauh dari orang tua. Saya akhirnya tidak dapat ke gereja lagi karena beberapa hal. Saya sudah jarang memiliki waktu khusus lagi dengan Tuhan. Saya merasa sudah sangat jauh dari Tuhan. Saya merasa sangat jauh dari Tuhan. Saya sudah beberapa kali mencoba untuk intim lagi dengan Tuhan. Tapi saya masih gelisah Pastor. Masalah saya juga datang silih berganti. Jadi hutang saya karena habis kena penipuan online. Saya rasa mungkinkah Tuhan menghukum saya. Karena sudah terlalu jauh saya meninggalkan jalannya. Saya bingung Pastor apa yang harus saya lakukan saat ini. Mohon dukungan doanya. Kamu sudah belajar dari pengalaman bahwa ketika kamu rajin ke gereja. Kamu berdoa, kamu intim dengan Tuhan. Apalagi mengambil bahagian dari pelayanan. Mengambil bahagian dalam pelayanan. Kamu berhenti berbuat itu. Yang pertama kamu harus punya tekat sekuat-kuatnya untuk tidak melakukan dosa itu. Yang kedua kamu jangan nonton film yang bisa membangkitkan gairah libido. Tiga kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang salah yang membuat kamu tidak takut akan Allah. Yang berikutnya kamu harus mendengarkan kota Om Eras setiap hari. Yang berikutnya kamu harus doa pagi jam lima dengan Om Eras. Dan punya jam doa pagi. Doa pribadi maksud saya. Doa pagi ya doa pribadi. Pasti kamu bisa melewatinya. Sayang ya. Kamu bisa menjadi wanita yang baik-baik dan punya suami yang baik-baik. Berhenti berbuat itu. Kamu harus malu terhadap diri sendiri. Kalau melakukan hal itu. Oke. Saya menyampaikan ini kepadamu dan saya mau tambahkan kami mengasihimu. We love you. Ya oke. Dari Jemaat GSKI Rehobot Surabaya. Salam Pak Erastus ini kesian kalinya saya kirim surat ke Abam. Tapi kali ini bukan untuk bertanya. Pada episode 620 ada yang bertanya kapan Bapak akan ke GSKI Rehobot Surabaya. Dan puji Tuhan sudah ada pembicaraan dengan Bapak Gembala Roni Runtukahu soal rencana Bapak ke Surabaya. Sempat ada rencana pas libulan lalu ikut ibadah di GSKI MAG. Sayang rencana saya, rencana ke Jakarta batal. Tapi suami sempat ikut ibadah di MAG waktu ada tugas kerja di Bogor. Semoga rencana Pak Erast ke Surabaya direalisasikan. Terima kasih Pak Erast Elohim Yahweh senantiasa melindungi. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya beri apresiasi. Saya curah janji kepada Bapak Gembala GSKI Rehobot Surabaya, Pak Roni Runtukahu. Saya akan menginformasikannya kelewat Abam juga. Saya akan ke sana dalam waktu kalau bisa secepat-cepatnya. Tuhan memberkati dan terima kasih untuk perhatiannya. Dari pria usia 60 tahun, pertanyaan salom Pak Erastus di Abam 541 dibacakan tapi ada yang kurang pertanyaan saya. Dulu waktu masih kecil, usia sekitar 7 sampai 8 tahun. Saya dimandikan air kembang sama ibu saya. Apakah ini ada pengaruhnya buat kehidupan saya dan keturunan saya? Untuk anak-anak dan cucu saya, apa perlu didoakan? Begitu terima Tuhan Yesus, saya dibapis dalam selam di gereja Pintah Kusta. Itu bisa terputus dengan sendirinya ketika Bapak hidup dalam kekudusan, benar-benar hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tapi juga bisa belum. Nah untuk ini, saya tidak tahu Bapak tinggal di mana. Cari hamba Tuhan yang memiliki karunia pelepasan, lalu didoakan. Jika di Jakarta, Anda datang di Mall Artagading, lantai 5 jam 11. Oke jam 11 dan jam 5, jam 9 juga nanti ada hamba-mba Tuhan yang akan melayani, dilepaskan atau saya sendiri yang akan mengadakan pemutusan. Tapi Anda sendiri bisa Pak, mengklaim dengan doa pribadi bahwa saya memutuskan hubungan saya dengan perjanjian roh nenek moyang dan itu bisa saudara lakukan. Jika tidak, nanti didoakan. Tapi lakukan dulu ini, putuskan sendiri dulu. Tuhan berkuasa tanpa perantara orang lain. Ya. Oke. Terus, saya teruskan. Pertanyaan kedua, apakah pekerjaan sebagai pengamen, ya itu, itu berkenan kepada Tuhan. Sejak COVID-19 sudah tidak ada kerjaan sampai sekarang. Terkadang kalau ada yang kasih amplop nominalnya besar, tidak saya ambil itu buat pekerjaan Tuhan yang Bapak Eras pimpin. Pak Eras sering katakan segenap hidup kita milik Tuhan, mohon jawabannya. Oh ya Pak, tolong doakan dalam rencana mengoperasi hernia agar bisa secepatnya, agar beraktifitas. Ngamen kembali buat kebutuhan hari-hari kami di rumah. Wow. Usia 60 tahun, ngamen. Hmm. Bapak ini seorang seniman, ya. Tetapi saran saya dengan usia 60 tahun, coba mencari pekerjaan lain. Lalu operasi hernia ini, BPJS atau bayar. Kalau bayar, saya kira cukup berat, ya. Pekerjaan apapun sebenarnya halal. Tapi dengan usia 60 tahun, coba pikirkan pekerjaan yang lain, ya Pak. Jika ada hal yang perlu disampaikan, sampaikan lagi melalui Abam, apa yang dapat kami bantu untuk Bapak, ya. Saya kok jadi sedih ya membaca pertanyaan Anda ini. Oke, dari wanita usia 20 tahun, Salom Pak, terima kasih untuk acara Abam yang sudah membantu saya. Karena ada beberapa pertanyaan yang sama dan sulit jawab oleh Pak Eras. Saya baru tahu channel Truth ID baru beberapa bulan, dan setiap firman yang disampaikan Pak Eras itu menurut saya terlalu keras. Dan saya rasa sepertinya saya tidak mampu untuk hidup menyukakan hati Bapak di surga. Tapi saya akan tetap berusaha. Tolong bantu saya dalam doa ya, Pak, supaya saya mampu menghilangkan kecintaan terhadap dunia, agar saya memiliki hidup yang sepenuhnya berkenan di hadapan Tuhan di surga, dan saya sudah mulai mengikuti doa pagi. Walaupun ada hari tertentu saya tidak ikut karena saya harus berkuliah. Karena kami di sini menggunakan waktu Indonesia Timur, jadi lebih lambat dari waktu Indonesia Barat. Luar biasa, Pak, saya sangat senang. Di masa mudaku saya bisa mengenal suara kebenaran, yang walaupun pengajarannya keras, tapi sangat berbobot menurut saya. Saya membaca tulisan kamu, saya terharu, nak. Kamu rasanya orang Sulawesi, ya. Sulawesi Ternate, begini, ya. Atau Raja, begini, nama-nama ini. Usiamu 20 tahun. Oh iya, Pak, ada pertanyaan, Pak. Beberapa waktu ini di daerah saya diviralkan seorang yang mengaku hamba Tuhan dan menjual minyak doa, Pak. Pertanyaan saya, apakah bisa minyak doa itu dijual, Pak? Saya kira tidak benar itu, tidak benar. Apakah ada dasar firman yang bisa bawa perikan untuk saya? Tidak ada dasarnya, jadi itu tidak benar. Juga, Pak, orang itu juga dalam bertutur kata tidak mencermirkan sebagai hamba Tuhan. Dan banyak sekali orang yang menghujatnya, Pak. Jujur, saya takut kalau orang itu dikenan Tuhan. Tapi, saya malah ikut menghujatnya, Pak. Tolong penjelasannya, Pak, ciri-ciri hamba Tuhan yang benar menurut Alkitab itu seperti apa? Hamba Tuhan yang benar itu ucapannya, tindakannya mendatangkan keteduhan. Nah, kalau hamba Tuhan ucapannya tidak mendatangkan keteduhan, minyak doa itu tidak ada. Itu sudah pasti bukan hamba Tuhan yang benar. Tapi, kita tidak boleh menghujatnya. Kita diam saja. Itu pertanyaan pertama, Pak. Yang kedua, saya masih bingung dengan baptisan yang benar dalam Kristen, Pak. Karena gereja lidah rasa ini menggunakan baptisan yang percik saat masih bayi dan yang menjadi acuan firmannya Mati 19-14. Dan menurut pendeta saya, saat anaknya itu berdosa orang tua yang tanggung. Tapi, kalau sudah dewasa, nanti anak itu harus disidi supaya dosanya ditanggung sendiri. Terus, kalau semisal anak itu saat dewasa, tapi tidak sempat disidi dan tiba-tiba anak itu hamil di luar nikah, maka orang tuanya tidak boleh ikut perjamuan kudus sampai anak itu disahkan dalam pernikahan, Pak. Sebenarnya menurut pengajaran Alkitab yang benar mengenai hal ini bagaimana, Pak? Saya tidak mau mencampuri urusan doktrin kerja Anda. Tetapi yang pertama, baptisan itu lambang pertobatan atau lambang kematian. Seorang yang dibaptis harus sudah mengerti komitmen untuk meninggalkan manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru. Tuhan berkata, baptis lalu ajar melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Jadi bukan diajar, lalu dibaptis, lalu setelah dibaptis berhenti. Dibaptis lalu diajar. Setelah dibaptis meninggalkan manusia lama, belajar firman makin sempurna, makin kudus. Saya kira itu prinsip, kalau bagi saya itu prinsip. Lalu mengenai semisal, ada orang yang dewasa harus disidi. Ini mengenai ini, ini doktrin ya. Kalau kami tidak menggunakan sidi. Jadi kalau anak itu diserahkan, bukan dibaptis. Karena anak belum tahu pertobatan, belum mengerti bagaimana meninggalkan manusia lama hidup dalam hidup yang baru. Kalau dalam perjalanan hidup ada seseorang jatuh dalam dosa. Kita tidak berat menghukum, apalagi mempermalukan di depan umum. Kita harus mengangkatnya dan memulihkannya, serta memimpin dia untuk tidak berbuat dosa lagi. Oke, saya kira itu jawaban saya dipahami dengan lebih dalamnya. Pertanyaan ketiga Pak. Tolong penjelasan mengenai kitab pengkutbalapan ayat 14. Soalnya saya bingung Pak. Wow. Pengkutbalapan ayat 14. Saya salut ya usiamu, masih muda, tapi kamu sudah mempersoalkan perkara-perkara rohani. Pengkutbalapan ayat 14. Saya buka dulu. Pengkutbalapan ayat 14. Ada suatu kesiasian yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran. Yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata ini pun sia-sia. Oke. Tidak mungkin Tuhan salah di dalam firmannya. Jadi ada orang benar yang satu kali berkeadaan, dia mengalami kesialan. Tetapi pasti kesialan itu tidak akan berlangsung lama dan tidak akan mencelakai dia. Banyak orang benar masuk penjara di fitnah dan lain-lain sekarang ini. Tetapi itu tidak akan berlangsung lama dan penderitaan itu mendewasakan orang tersebut. Ada orang jahat yang kelihatannya sehat, gemuk, yang seakan-akan itu pantas untuk orang benar. Seperti di Masmur Pasal 73. Orang fasik, sehat, gemuk, banyak pengikut, untung, tidak ada kesialan, tapi tidak selamanya. Masmur menutup dengan mengatakan, sampai ketika aku masuk tempat kudus, artinya nanti di kekekalan baru ada perhitungan. Jadi hari ini, kalau ada orang baik, orang benar, seakan-akan teraniaya, itu bukan membuat dia celaka, tapi mengiringnya kepada kekekalan yang penuh berkat. Dan kalau ada orang yang kelihatannya, orang jahat, tapi kelihatannya makmur, subur, beruntung, tunggu waktunya, dia akan menuai yang dia tabur. Tuhan tidak mungkin salah bertindak. Amin. Dari wanita usia 72 tahun, selama ini saya selalu ikut doa pagi dan sering ikuti abam. Kali ini saya ingin bertanya sama Pak Eras, karena di gereja saya sering pembimbing saya di kelompok lansia, berkata harus ibadah on-site, tapi saya hanya bisa ibadah online. Pembimbing saya sering berkata harus ibadah on-site, sedang saat ini kondisi tubuh saya tidak memungkinkan. Tapi pembimbing saya berkata lebih baik on-site, seperti teman saya yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu, katanya dia sudah melakukan yang terbaik, beribadah sampai hari dijemput Tuhan. yang ingin saya tanyakan apakah benar demikian? Kalau memang kita bisa on-site, usahakan on-site. Tapi kalau tidak bisa, tentu di rumah juga tidak masalah. Yang penting hidup kita setiap hari berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan saat ini teman saya dalam keadaan pikun tidak stabil. Apakah orang yang pikun dapat mengerti mendengar khutbah? Dan besoknya dia meninggal. Terima kasih Pak Eras, diberkati selalu pelayanan Pak Eras, selalu terima kasih. Oke Bu, itu jawaban saya. Jadi, yang penting di sini, hidup benar setiap hari. Ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Terima kasih.